Politik itu adalah seni merebut kekuasaan dengan kontestasi yang mempertontonkan keindahan adu strategi dan siasat kemenangan. Politik adalah alat untuk menggunakan kekuasaan demi kemakmuran rakyat banyak, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tapi jika partai-partai berkoalisi hanya demi bagi-bagi kekuasaan, politik dijadikan alat transaksi dan tawar-menawar kepentingan, posisi, dan jabatan. Rakyat Indonesia yang akan menjadi korbannya, apalagi jika itu dilakukan oleh para pecundang-pecundang politik. Tidak ada alasan yang enak didengar oleh telinga publik Indonesia atas bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu Presiden 2024 nanti. Tidak ada penjelasan tentang kesamaan visi atau penilaian positif atas rekam jejak Prabowo Subianto selama ini. Satu-satunya alasan yang diungkapkan hanyalah romantisme sejarah masa lalu. Erlangga Hartanto misalnya, sang ketua umum Partai Golkar. Erlangga menjelaskan alasan partainya mendukung Prabowo karena sejarah Prabowo bersama partai berlambang pohon beringin itu. Begitu halnya dengan PAN. Zulkifli Hasan, ketua umum PAN mengatakan keputusannya mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 karena sudah pernah memberikan dukungan dalam dua pemilihan Presiden sebelumnya yaitu pada 2014 dan 2019. Ya, boleh dibilang inilah gaya politik romantisisme dipertontonkan di hadapan rakyat Indonesia yang kedepannya belum tentu berjalan romantis. Bisa putus nyambung, bisa juga bubar jalan, tergantung kepentingan politik dan deal bagi-bagi kekuasaan nantinya. Jika memang argumen partai Golkar dan PAN karena romantisme sejarah, mengapa tidak sejak semula bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB? Tidak perlu menjanjikan drama-drama politik yang kadang bikin senewan. Partai Golkar dan PAN sebelumnya ada di koalisi Indonesia Bersatu bersama partai persatuan pembangunan. Dulu mereka berkoalisi yang jika perolehan suara ketiga partai itu di parlemen digabung sudah mencukupi untuk memenuhi presidencial threshold supaya bisa mengajukan calon presiden pada Pilpres 2024. Saat itu tersiar kabar Koalisi Indonesia Bersatu memang dipersiapkan untuk mendorong Ganjar Pranowo maju sebagai capres melalui koalisi mereka. Sayangnya belum tercapai kesepakatan-kesepakatan di antara ketiga partai koalisi itu PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari partai banteng itu. Pupus sudah harapan mereka untuk menjadikan Ganjar sebagai capres dari Koalisi Indonesia Bersatu. P3 memutuskan tetap mendukung Ganjar Pranowo dengan merapat ke PDI Perjuangan. Sementara Golkar dan PAN kebingungan jika masih tetap bersama-sama dalam koalisi batas ambang presidencial threshold kurang. Jika bergabung dengan koalisi yang sudah ada mereka hanya akan menjadi pendatang baru yang daya tawar politiknya rendah. Bahkan ketika wacana Golkar akan bergabung mendukung Prabowo segera diingatkan oleh PKB agar tidak meminta posisi cawa pres. Jika Golkar ingin bergabung posisinya cukup ketua tim sukses saja. Nah jika saat ini partai Golkar dan PAN kemudian akhirnya bersama dipelukan koalisi kebangkitan Indonesia Raya tentu saja bukan tidak ada apa-apanya. Tidak ada makan siang yang gratis. Berbulan-bulan saling menjalin komunikasi dengan diwarnai drama-drama politik. Boleh jadi kesepakatan sudah tercapai. Posisioning rencana bagi-bagi kekuasaan sudah oke. Kepentingan masing-masing partai sudah diakomodasi. Transaksi politik, deal. Jalan koalisi pun lapang terbentang. Jika nanti menang dalam laga Pilpres 2024 kue kekuasaan dinikmati bersama sesuai kesepakatan. Jika ada kasus hukum atau korupsi ditutupi rame-rame. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai muncul di permukaan. Strateginya keroyok Ganjar Pranowo rame-rame. Kalau bisa jauhkan Ganjar Pranowo dari Presiden Jokowi. Buat isu di media bahwa hubungan Jokowi dan Megawati sedang tegang dan tidak harmonis. Angkat terus narasi bahwa Ganjar adalah petugas partai. Dan kuatkan isu bahwa Jokowi lebih nyaman mendukung Prabowo Subianto. Bikin isu yang membuat image bahwa Prabowo Subianto paling dekat dengan Presiden Jokowi. Buat juga framing bahwa koalisi Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN itu adalah bentuk koalisi besar yang memang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kalau perlu ditambahi bahasa sesuai arahan Presiden Jokowi. Bagi sebagian orang, koalisi mereka itu adalah koalisi dejavu. Seperti masa lalu yang dihadirkan lagi di masa kini. Ya, memang partai-partai pendukung Prabowo setelah Golkar dan PAN bergabung adalah partai-partai yang pada Pilpres 2014 juga sama-sama mendukung Prabowo. Pada Pilpres 2014, partai-partai pendukung Prabowo Subianto adalah Gerindra, PAN, P3, Partai Golkar, PBB, dan PKS. Menghadapi koalisi pendukung Jokowi Dodo yang digawangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, dan Nasdem secara kalkulasi kekuatan politik memang cukup menegangkan saat itu. Bagaimana tidak? Bisa dibilang saat itu Jokowi dikeroyok rame-rame oleh dua kekuatan koalisi, dua partai besar, dan tiga partai menengah. Tapi sejarah mencatat, meskipun diserang habis-habisan, bahkan main keroyokan, Jokowi yang didukung satu partai besar dan dua partai menengah berhasil merebut kemenangan sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto kalah dan menjadi pecundang. Ibarat tejavu, para pecundang kembali berkoalisi dan lagi-lagi mendukung Prabowo Subianto. Sejarah sepertinya akan berulang. Ganjar Pranowo yang kemungkinan pada Pilpres 2024 nanti juga dikeroyok beramai-ramai akan memenangkan kontestasi politik untuk menjadi the next president. Ya, itulah politik. Segala strategi dan taktik dijalankan untuk memenangkan pertarungan. Itulah seninya. Dan politik memang seni merebut kekuasaan. Tapi itu politik culas. Politik demi bagi-bagi kekuasaan. Politik yang dilandasi transaksi dan deal-deal kepentingan sama sekali tidak menunjukkan indahnya seni berpolitik. Dan kita semua tahu ujungnya adalah rakyat yang menjadi korban. Korupsi tidak bisa lagi dicegah. Oligarki akan semakin menggurita. Dalam bahasa Arab politik disebut siasah. Secara terminologi artinya mengendalikan. Mengendalikan pemerintahan sebuah negara dibutuhkan kepemimpinan yang genial dan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Maka tugas pemimpin negara bukanlah untuk menguasai. Saling berbagi kue kekuasaan mengeksploitasi sumber daya dan kekayaan negara untuk kelompok oligarkinya secara transaksional. Kepemimpinan adalah sebuah bentuk pelayanan. Melayani rakyat Indonesia untuk mensejahterakan rakyat banyak. Menegakkan keadilan. Mewujudkan kemakmuran. Pemimpin yang mampu memakmurkan negara hanyalah pemimpin yang tidak terikat oleh kesepakatan dan deal kepentingan politik atau transaksi politik yang culas. Karena kepemimpinan itu adalah melayani saya teringat sebuah hadith Nabi SAW yang mengatakan Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Pemimpin suatu kelompok masyarakat itu adalah yang paling bisa melayani masyarakatnya. Yang paling bisa melayani rakyatnya. Jika kepemimpinan atas masyarakat itu berangkat dari transaksi politik yang culas bagaimana seorang pemimpin bisa melayani rakyatnya? Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang sudah dikenal dengan pelayanannya kepada rakyatnya. Ia akan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 tanpa beban kepentingan politik. Dan tidak ada transaksi politik yang bisa menghambatnya menjadikan Indonesia maju. Inilah asa saya. Asa Ayah NH.